Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Marwanisya Putri dengan nilm 1602200944 dari kelas DP 4401A di mata kuliah teknik presentasi Pada video kali ini saya akan mempersentasikan mengenai laporan proyek saya pada mata kuliah studio desain produk buah di mata kuliah teknik presentasi Proyek yang saya pilih pada studio desain produk buah yaitu merupakan kotak kupen Namun menariknya adalah kotak kupen ini tidak hanya sebagai kotak kupen untuk penyimpanan kupen saja atau alat kerja saja namun juga dapat dijadikan sebagai hiasan Kenapa? Karena pada kotak kupen ini sendiri memiliki beberapa bagian yang dapat ditambahkan seperti tempat kartu nama kemudian juga ada tempat catatan dan tempat kertas yang dapat digabungkan menjadi satu kemudian menjadi hiasan pada meja dan pada kotak ini juga ditujukan kepada pengguna yang memiliki intensitas bertemu dengan orang banyak sehingga kembali lagi tidak hanya sebagai fungsinya untuk penataan namun juga sebagai hiasan pada meja kerja Untuk renasana masalahnya sendiri yaitu memberikan pilihan kepada pengguna untuk memiliki tempat kupen yang selain untuk menjadi penyimpanan atau penataan juga dapat dijadikan sebagai pelengkap meja kerja yaitu berupa hiasan Untuk tujuannya yang pertama memberikan penawaran kepada pengguna untuk memiliki tempat kupen yang terdapat beberapa bagian yang bisa ditambahkan yang kedua adalah memberikan penawaran dengan membuat tempat kupen yang juga dapat dijadikan sebagai hiasan pada meja Batasan masalahnya yang pertama adalah material seperti apa yang dapat digunakan untuk menyesuaikan beberapa bagian yang bisa ditambahkan dan juga yang kedua adalah bagaimana tempat kupen dapat berfungsi sebagai hiasan pada meja Untuk dari manfaatnya penelitian ini itu diharapkan memberikan atau menghasilkan sebuah produk yang menyediakan kebutuhan pengguna dengan desain yang dibuat untuk melengkapi keperluan pada tempat kupen yang ada pada satu tempat yang sama Pada metode penelitiannya ada enam tahap yang dilakukan yang pertama adalah mengumpulkan data dengan menggunakan metode survei dan riset Proses ini dilakukan dengan melihat hasil riset dan juga survei yang kedua ada analisa dari hasil survei dan riset untuk mengidentifikasi dan juga untuk menentukan bentuk seperti apa pada produk yang ingin dihasilkan yang ketiga ada perancangan bentuk lisan awal dengan menggunakan sketsa yang keempat ada perancangan bentuk lisan secara digital yang kelima ada pengujian keberhasilan dari desain yang keenam juga ada perbandingan hasil analisis data Pada metode produksi ini juga ada enam tahap yang dilakukan yang pertama mengumpulkan data dengan menggunakan metode survei yang kedua ada membuat modeling atau contoh dari tempat kupen dengan menggunakan karton tebal untuk menjadi dasar sebelum akhirnya nanti menjadi pembuatan akhir atau pembuatan final yang ketiga ada menambahkan baterai dan dinamo motor untuk membalikan gerakan berputar pada kotak yang keempat ada pengujian pada modeling atau contoh produk yang kelima ada pembuatan produk dengan material yang sudah ditentukan dan yang keenam adalah penghasilkan kualitas dari produk ada beberapa aspek desain yang menjadi pilihan sesuai dengan perancang namun ada beberapa hal yang menjadi penting bagi seorang perancang atau perencana dalam menentukan desain atau aspek desain pada produknya menurut Panggunadi yang pertama ada aspek fungsi yaitu yang memiliki nilai atau fungsi dari kegunaan dalam karya seni yang kedua ada aspek bahan yang dimana ini sangat penting karena nanti pada akhirnya menentukan bagaimana model dari produk yang dihasilkan yang ketiga ada aspek ergonomi yaitu bersangkutan diantaranya adalah ukuran, kenyamanan, dan juga amanan yang keempat ada aspek proses produksi yang kelima ada aspek estetika atau nilai-nilai keindahan yang keenam ada aspek ekonomi berikutnya kita masuk ke konsep perancangan dimana juga ada beberapa tahap yang dilakukan diantaranya yang pertama ada man mapping kemudian yang kedua ada mood board yaitu pengumpulan dari visual atau gambar yang sudah ada untuk dijadikan sebuah produk kemudian juga ada visualisasi karya yang pertama dari sketsa alternatifnya kemudian juga yang berikutnya adalah visualisasi secara tiga dimensi kesimpulannya kotak kupen ini tidak hanya sebagai tempat penataan saja namun juga dapat dijadikan sebagai hiasan pada meja kerja khususnya dengan penambahan-penambahan yang dapat dilakukan yaitu seperti ada tempat kartu nama kemudian ada tempat catatan, tempat kertas, dan sebagainya pada proses pembuatan juga dilakukan memulai beberapa tahapan seperti tadi yang dimulai dari man mapping ada mood board, ada sketsa dan ada visualisasi secara tiga dimensi dan juga yang akhirnya adalah pengujian dari produk yang memiliki keterikatan pada aspek desain kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terima kasih banyak Assalamualaikum Wr Wb